Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 Desember 2021, Kamis, bukan Advent keempat Disusun oleh Frater Frans Pangita SPD dan dibawakan oleh Frater Dali Tianto Tato SPD Selamat menengah Bacaan Injil Hal diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57-66 Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki Ketika tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya Bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut bapanya Tetapi ibunya berkata Jangan Jangan Ia harus dinamai Yohanes Kata mereka kepadanya Tidak ada diantara sanak saudaramu yang bernama demikian Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu Ia meminta batu tulis Lalu menuliskan kata-kata ini Namanya adalah Yohanes Dan mereka pun heran semuanya Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya Lalu ia berkata-kata dan menguji Allah Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudhya Dan semua orang yang mendengarnya Merenungkannya dan berkata Menjadi apakah anak ini nanti Sebab tangan Tuhan menyertai dia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pecinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan Merenungan kita pada hari ini berjudul Mengambil bagian dalam sukacita orang lain Injil hari ini mengisahkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis Kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi suatu kegembiraan besar bagi Elisabeth dan Sakaria Kegembiraan itu bukan hanya dialami oleh sepasang keluarga ini Tetapi juga dialami oleh sanak saudaranya Serta para tetangga ketika mendengar kabar Bahwa Elisabeth melahirkan seorang anak laki-laki Dasar kegembiraan dan sukacita mereka adalah juga karena Allah Allah telah berkenan menyertai Elisabeth dan Sakaria Dan melimpahkan rahmat berupa kehadiran seorang anak dalam keluarga mereka Anak itu pula yang akan menjadi besar Karena mempersiapkan jalan bagi sang juru selamat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pecinta, Sang Sabda yang terkasih Di dunia ini kita ditakdirkan untuk hidup dan ada bersama dengan yang lain Kebersamaan dengan yang lain ini sungguh kita alami Mulai dari keluarga kecil di dalam rumah Hingga sampai pada keluarga besar Entah itu hubungan berdasarkan hubungan darah Suku ataupun marga Selain hubungan keluarga semacam keberadaan bersama yang lain Hal ini juga dapat kita alami bersama dengan sahabat kenalan Dan juga para tetangga yang hidup bersama dalam satu kampung Kebersamaan merupakan sebuah kegembiraan Namun demikian dalam kehidupan bersama sehari-hari dengan yang lain Kita juga mengenal istilah orang bermuka dua Yang berarti di depan omong lain dan di belakang omong lain Kebiasaan semacam ini sering terjadi dan selalu ada di dalam kehidupan bersama Ketika seseorang atau salah satu keluarga sedang mengalami kebersilan dalam hidupnya Mereka akan datang dan mengucapkan profisiat Tetapi dalam hatinya sedang merasakan kecemburuan yang besar Atau bahkan mereka dengan sengaja tidak datang dan tidak mengucapkan selamat dan profisiat Atas kebersilan tersebut Karena mereka tidak sudi melihat seseorang atau keluarga tertentu Mengalami kebersilan dan keberuntungan dalam hidup mereka Mereka tidak ingin kalau orang lain akan melampaui mereka atau keluarga mereka Orang semacam ini akan mengalami suatu kesengsaraan dan tekanan dalam hidupnya Bukan karena orang lain atau hal lain Tetapi karena dirinya sendiri Momen kelahiran Yohanes dalam Injil yang telah kita dengar Menyampaikan pesan yang luar biasa untuk kita Terutama dalam kaitan dengan kehidupan kita bersama orang lain Para tetangga dan sanak saudara Elisabeth dan Sakaria Merupakan teladan atau kunci cara menghidupi kehidupan kita setiap hari bersama orang lain Baik hidup di dalam keluarga kecil, lingkungan, atau komunitas besar Mereka turut bersuka cita, bergembira dan berbahagia Karena rahmat besar yang dialami oleh Elisabeth dan Sakaria Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki Dasar kegembiraan dan sukacita mereka Karena satu dan sama yaitu iman mereka kepada Tuhan Marilah kita dalam masa penantian ini Untuk belajar dari situasi keluarga Elisabeth dan Sakaria Yang turut serta tulus berbahagia bersama yang lain Dan mengalami kegembiraan dalam hidupnya Orang lain adalah diriku yang lain Dengan demikian setiap sukacita kesedihan orang lain Adalah juga sukacita atau kesedihan untuk diri kita Ya Tuhan Bantulah kami untuk selalu berpartisipasi Dalam setiap kegembiraan dan kesedihan bersama yang lain Karena semua didasari oleh iman yang sama Iman akan penyelenggaraanmu dalam hidup kami Amin Terima kasih Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledeloro.org Terima kasih 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih